. Warga Israel menggelar demo besar-besaran pada Kamis 26 Oktober. Mereka mengecam pemerintah yang dinilai lamban dalam menyelamatkan warga lain yang disandera oleh Hamas. Para warga pun menegaskan bahwa kesabaran mereka telah habis. Warga Israel, yang merupakan keluarga dari 224 sandera itu, berkumpul di alun-alun museum Tel Aviv. Aksi mereka dimulai dengan dua demonstrasi dari kedutaan Mesir dan di Kaplan Square. Keluarga sandera itu pun berteriak dan menuntut agar pemerintah bergerak untuk membebaskan para sandera. Selain memprotes pemerintah, yang lamban mereka juga menyebut pemerintah gagal memberikan informasi terbaru mengenai upaya untuk menjamin pembebasan sandera. Satu di antara warga bernama Mirafla Sembonet, murka terhadap pemerintah. Sebab putrinya yang berusia 23 tahun bernama Rome, diculik dari lokasi festival musik Supernova pada 7 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa putrinya telah disandera selama 20 hari yang kini tak diketahui bagaimana nasibnya akankah masih bernafas atau tidak. Beberapa peserta melontarkan kritik pada pejabat pemerintah yang menangani masalah sandera. Gal Hirschel yang sejauh ini dikritik oleh para diplomat karena tidak efektif dalam pembicaraan penyanderaan dan dianggap gagal menghubungi mereka melebihi batas minimum. Demonstrasi lain yang meningkatkan kesadaran tentang penderitaan para sandera juga terjadi di Times Square, kota New York, di mana Dewan Israel Amerika menyiapkan meja sabat kosan untuk melambangkan 224 sandera yang ditawan di Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!